Di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang sangat menarik Yaitu berjudul Master of Moishan Film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Yun Ling Dimana ia hanya seorang pria biasa yang merupakan salah satu murid Moishan Ia juga sering diremehkan oleh murid-murid yang lainnya Ling sangat ingin menjadi Master Moishan Namun karena ia terlahir dengan energi hitam ia pun sulit mengendalikan kekuatannya Hingga pada suatu hari Ling dan ketiga saudaranya itu harus menyelamatkan penduduk kota Jiang Zou yang terkena racun laba-laba Karena sebuah ketidaksengajaan Ling menelan pil Ia pun dijadikan Master Moishan oleh Sang Guru dan harus memimpin ketiga saudaranya menuju kota Jiang Zou So jangan banyak cincong lagi kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya Tapi eh sebelum lanjut Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film Jadi langkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya So kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya Cerita diawali di suatu tempat sedang diadakan pesta pernikahan Terlihat dua orang pria yaitu ayah dan anak sebut saja Ye dan Ki Keduanya berdiri di hadapan para tamu dengan kondisi batuk-batuk sambil memegang minuman dan menyambut para tamu dengan mengajak mereka bersulang bersama Tetapi pengantin wanita justru tidak terlihat bahagia Sebut saja namanya Dian Di saat yang lainnya sedang merayakan pesta Dian malah menangis sendirian Dalam kemudian Master Moishan bernama Yun Ling Tiba di tempat itu dengan seorang pria di sampingnya bernama Yun Kuan Ling pun disambut oleh Ki dan Ye yang masih berdiri di situ Karena kehadiran Ling dianggap istimewa Ternyata kedatangan Ling bukanlah untuk bertemu X dan Ye Melainkan untuk bertemu Dian Ling lalu menghampiri Dian yang sedang duduk di tempat itu Saat Ling melihat para tamu di belakangnya bertingkah aneh Ia pun merasa ada yang tidak beres Benar saja Dian yang masih mengenakan baju pengantin dengan wajah yang tertutup ternyata punya niat jahat Tiba-tiba tempat itu menjadi gelap dan hancur Dian yang tadinya duduk di hadapan Ling Tapi kini berada di luar dan berdiri di atap Ling dan Kuan pun langsung keluar dan melihat Dian dengan monster awan bermata merah di belakangnya Dengan tangannya Dian kemudian mengubah para tamu di acara tersebut menjadi jahat Karena mereka sudah tak sadarkan diri Mereka pun menyerang Ling dan mau tidak mau Ling pun harus melawan mereka Ling lalu terbang ke hadapan Dian dan menyegel seluruh tubuh Dian dengan kekuatannya Tak hanya Dian, Ling pun berhasil menghancurkan para tamu itu semua dengan kekuatan energi tau yang ia miliki Kuan yang tadinya pingsan pun saat tersadar langsung hampiri Ling dan memuji kehebatannya Lalu Kuan mengambil benda miliknya yang diikat pada pinggang Ling Saat sedang merebut benda itu Ling pun tiba-tiba dibangunkan oleh Kuan dan ternyata semua itu hanyalah mimpi Kuan membangunkan Ling untuk menanyakan cermin es halilintar surgawi miliknya Saat Ling bangun ia bilang pada Kuan bahwa dia bermimpi jadi monster motion Tapi Kuan malah kesal pada Ling karena ia selalu menceritakan mimpi yang sama Kuan lalu mencari sendiri cermin miliknya di tempat itu dan mengacak-acak barangnya Ling Karena barangnya diacak-acak Ling pun jadi kesal Tapi saat Ling mengombel-ngombel pada Kuan Cermin milik Kuan pun jatuh dari baju Ling yang masih berbaring Setelah Kuan berhasil mengambil cermin itu dan pergi ke tempat pemilihan Master Motion Setibanya di tempat pemilihan Master Motion semua orang pun duduk dan menunggu kedatangan kepala sektor motion Sebut saja kepala sektor itu Bram Bram lalu mengatakan bahwa ia akan memilih Master Motion dan juga kepala sektor baru motion Setelah mengatakan itu Bram lalu memperlihatkan sebuah benda berupa pil revitalisasi yang merupakan pusaka sektor motion Setelah Bram menjelaskan tentang benda itu pada mereka Maka Bram lalu meminta Yun Song, Yun Yan, dan Yun Kuan untuk berdiri di hadapannya Bram meminta mereka bertiga bersaing untuk merebut pil itu Dan siapa yang mendapatkannya terlebih dulu maka dialah yang akan dijadikan kepala sektor yang baru dan Master Motion Dan ketiganya pun bersiap-siap untuk merebut pil tersebut Sementara itu Ling yang masih berada di kamarnya pun juga ingin pergi ke tempat pemilihan Master Motion itu Karena waktunya kepepet ia pun menggunakan kekuatan jalur angin untuk menuju tempat pemilihan Master Motion Sedangkan tiga orang yang ingin merebut pil revitalisasi pun mulai mengadu kehebatannya masing-masing untuk mengalahkan satu sama lain Ling yang tadinya menggunakan jalur angin pun gagal menuju tempat pemilihan Master Motion Ia justru menghilang dan muncul berkali-kali di tempat yang sama yaitu di kamarnya Namun pada akhirnya tanpa terkendali Ling pun terbang ke atas hingga menembus atap Dan ia pun terjatuh ke tempat pemilihan Master Motion dan pil tersebut yang hendak diambil Song pun tertelan oleh Ling Ling berpikir bahwa mereka mengkhawatirkan keadaannya karena tadi ia terjatuh dan pingsan Tapi saat Ling bangun ternyata mereka malah mengkhawatirkan seorang pria yang tengah kejang-kejang di sebelah Ling akibat terkena racun laba-laba Sebut saja nama pria itu Shan Saat Ling mendekati Shan, Shan pun tiba-tiba bangun dan memuntahkan racun laba-laba itu Ling yang melihatnya pun berteriak histeris dengan seketika Kuan langsung menginjek racun yang dimuntahkan Shan itu Karena racun laba-laba sudah lama punah, Song pun bertanya pada Bram kenapa racun itu masih ada Bram pun menjelaskan lebih detail terkait racun laba-laba yang dulunya menyebar di Dong Ying Dan racun itu semakin kuat karena menyatu dengan Ninjutsu Dong Ying Karena Ling penasaran, ia pun bertanya pada Yan apa yang terjadi pada Shan Yan pun menceritakan bahwa saat mereka sedang berlatih di hutan Mereka melihat Shan jatuh tergelincir dari gunung dan pingsan Setelah Shan diobati oleh Bram, Shan pun kemudian sadar dan menceritakan pada mereka bagaimana ia bisa terkena racun laba-laba tersebut Shan pun menceritakan sedikit kisah hidupnya bahwa dia adalah seorang dukun dan terkadang Ia juga menjadi pendeta atau palsu untuk mencari uang tambahan di kota Jangsau Shan pun tidak menyangka kalau dia terkena racun laba-laba setelah ia kabur dari kota Jangsau tersebut Setelah mendengar cerita Shan, Bram lalu mengajak mereka keluar untuk mendiskusikan tentang kota Jangsau Ketika yang lainnya bersedia untuk menceritakan tentang kota Jangsau, Ling malah beralasan agar ia tidak disuruh pergi ke kota tersebut Karena Bram tidak mau mendengar alasan Ling, Bram pun memutuskan kalau Master Maushan yang baru akan memimpin tim ke kota Jangsau Bram pun memutuskan kalau Master Maushan yang baru akan memimpin tim ke kota Jangsau Dengan senang Ling mendengar keputusan Bram Tetapi seberang menunjukkan Ling sebagai Master Maushan yang baru, ia malah terkejut Kuang yang mendengar keputusan Bram pun sedikit keberatan Karena Ling telah menelan pil tersebut, makanya Bram menjadikan Ling sebagai Master Maushan yang baru Meski yang lainnya sedikit keberatan, namun mereka harus menerima keputusan tersebut Bram lalu memberikan energi dan nama pada mereka, iaitu Song sebagai Macan Putih Yang sebagai burung api, Kuan sebagai kurang-kurang hitam dan Ling sebagai Naga Nilan Kandi Dengan energi tersebut, mereka bisa saling terhubung dan membantu satu sama lain saat dalam bahaya Setelah mengatakan semua itu, Bram lalu meminta Ling untuk ikut dengannya Ling pun bilang pada Bram agar gelar Master Maushan diberikan pada orang lain saja Karena Ling mempunyai energi hitam yang tidak bisa ia kendalikan selama ini Ling takut akan mengacaukan segalanya Namun Bram malah meyakinkan Ling kalau ia bisa mengendalikan energi hitam itu Dan Bram juga tahu kalau Ling sudah mengetahui ilmu rahasia sektor sejak lama Setelah menjelaskan semuanya, Bram lalu memberikan sebuah buku keyakinan dan energi Empat simbol pada Ling Ling mengambil buku tersebut dan langsung membacanya Keesokan harinya, mereka pun meninggalkan kuil Sang King dan pergi ke kota Jangzho Di perjalanan, Ling bertanya banyak pada mereka namun mereka tidak menghiraukannya Di malam harinya, Ling yang sedang berjalan bersama dengan yang lainnya Tiba-tiba tanpa sengaja Ling melihat seseorang lewat Karena Ling penasaran ia mencoba cari siapa orang tersebut Tiba-tiba seorang wanita bernama King Lau mengeluarkan pedang dan menyodorkan ke arah Ling Untungnya, Ling sempat mengelak Ternyata Lau bukan berniat menyerang Ling melainkan seorang pria di belakang Ling Tak lama kemudian, mereka pun menghampiri Ling yang masih bersama Lau Saat mereka melihat pedang King Kang di tangan Lau Mereka langsung tahu kalau Lau adalah salah satu murid Kuan Zen Karena Lau juga tahu mereka murid Mao San Ling langsung menanyakan tentang racun laba-laba di kota Jangzho Ternyata Lau juga memiliki tujuan yang sama Yaitu mencari tahu kenjanggalan di kota Jangzho Dan racun laba-laba Di saat mereka sedang mengobrol-ngobrol Tiba-tiba terdengar suara pedang yang berasal dari klanteng Kuan Di Dan mereka langsung bergegas ke tempat itu Di klanteng Kuan Di terlihat keributan sedang terjadi Di mana Jenderal Liu sedang melawan dua orang yang berusaha menyerangnya Sebut saja dua orang itu Rizka dan Yin Tak lama kemudian Ling dan Yang lainnya pun tiba di tempat itu Rizka dan Yin pun langsung berlarian ke arah mereka untuk melawan Song dan Yang pun berduel pedang Sedangkan Kuan dan Yang melawan Rizka Karena Rizka dan Yin tidak yakin akan menang melawan mereka Keduanya pun kabur dari tempat itu Mereka lalu menghampiri Jenderal Liu Ternyata Jenderal Liu adalah pelindung kota Jangzho Makanya banyak sekali orang-orang yang ingin menyakitinya Setelah memperkenalkan diri satu sama lain Song langsung menanyakan tentang Ninja Dongying pada Jenderal Liu Karena Jenderal Liu tidak tahu pasti Song pun tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang Ninja Dongying tersebut Sin kemudian berpindah Terlihat Rizka dan Yin sedang berlutut di hadapan bosnya yang bernama Ninjutsu Dan melaporkan bahwa mereka gagal menghancurkan tempat perawatan di kota Jangzho Karena dihalang oleh pendeta Tau yaitu murid-murid dari Maoshan Karena mereka yakin kalau salah satu dari murid Maoshan itu memiliki pil revitalisasi Ninjutsu pun berniat untuk merebut pil tersebut Kesokan harinya Kuan yang tengah duduk pun dihampiri oleh Yan Dimana Yan membawa makanan untuk Kuan Tetapi Kuan malah tidak mau makan dan wajah Kuan terlihat kesal Karena Yang mendapatkan gelar Master Maoshan bukanlah dirinya Melainkan Ling Sementara itu Ling yang penasaran dengan racun lapa-lapa itu mencoba melihat orang-orang yang terkena racun tersebut Saat Ling melihat tanda yang sama di leher orang-orang tersebut Ling pun langsung memanggil Song dan yang lainnya untuk melihat tanda itu Tak lama kemudian salah satu pengawal General Liu laporan padanya bahwa racun mulai menyebar ke seluruh punjuru kota Karena penduduk yang paling banyak terinfeksi racun dari arah barat kota mereka Dan beberapa para jurid pun ingin mencari sumber racun itu dari tempat tersebut Sementara Ling dan Lau tidak pergi bersama mereka dan tetap tinggal di situ untuk mengurus orang-orang yang terkena racun tersebut Sin kemudian berpindah ke balai leluhur Setibanya di tempat itu mereka langsung mengecek sumber air di sumur balai leluhur tersebut Saat Song, Yan, dan Kuan masuk ke tempat itu tiba-tiba pintunya tertutup Sedangkan General Liu dan para juridnya masih berada di luar Tapi saat mereka mendengar suara alat musik mereka menjerit kesakitan sambil menutup telinganya Tidak hanya mereka, Song, Yan, dan Kuan pun merasakan suasana yang aneh di dalam dan diselemut di asap Sementara itu Ling dan Lau masih saja menjaga-jaga orang yang terkena racun itu Tiba-tiba seorang anak kecil bernama Wan masuk ke tempat itu untuk menemui ibunya yang diikat dengan rantai Tapi saat Wan melihat ibunya yang aneh, Wan pun jadi ketakutan Saat Ling hendak menjauhkan Wan dari ibunya Tanpa disangka rantai yang diikat di tubuh sang ibu putus dan ia pun mencakar punggung Ling Dengan seketika Lau menenangkan sang ibu dengan cara membuatnya pingsan Kemudian sang nenek pun datang ke tempat itu dan mengajak Wan pulang Meski Ling tidak membolehkan Lau memegang tangannya, Lau tetap memegang dan mengobati luka cakaran yang ada di tangan Ling Tak lama kemudian, General Liu dan prajuritnya pun datang ke tempat itu General Liu pun langsung cerita bahwa mereka terkunci di luar gerbang dan tidak bisa masuk ke balai leluhur Karena prajuritnya terluka, ia pun memutuskan mundur dulu Setelah mendengar hal itu, Ling pun bergegas pergi ke balai leluhur untuk mencari saudara-saudaranya itu Lau pun juga ikut bersama Ling Sedangkan di balai leluhur, ketiga pendeta tau yang tadinya masuk bersama kini malah terpencar Yan pun berusaha mencari Kuan, tapi saat Kuan muncul sikapnya malah berubah tidak seperti biasanya dan terlihat marah Yan pun ternyata tidak tahu kalau itu Kuan palsu Tanpa berkata banyak, Kuan pun langsung menyerang Yan Ternyata kemunculan Kuan palsu itu adalah rencana dari Ninjutsu yang bertujuan untuk memecah-belahkan hubungan Dan di antara mereka bertiga Dengan alat musik yang dimainkan oleh Ninjutsu, mereka bertiga disesatkan di dalam tempat itu dan terpencar satu sama lain Tak hanya Kuan palsu, kini Kuan yang sedang mencari Yan pun bertemu dengan Yan palsu Setelah Yan palsu bersandiwara di depan Kuan, Yan pun langsung mengiris lehernya dan rasa sakit itu juga dirasakan oleh Kuan yang berdiri di depan Yan palsu Sedikit berbeda dengan Kuan dan Yan Song yang masih beredar di tempat itu justru dihampiri oleh Song palsu Song palsu menemui Song dengan cara menyendraling palsu Song palsu pun mulai memancing emosi Song Dengan mengatakan bahwa Song bodoh karena ia merelakan pil revitalisasi dan gelar master motion untuk orang lain Setelah berbicara panjang lebar, Song palsu pun menyuruh Song untuk bunuh diri Demi keselamatan, Ling palsu, Song pun bunuh diri Tak lama kemudian, Ling dan Lau pun sampai dibalai leluhur dan langsung masuk ke tempat itu Saat Ling dan Lau melihat ketiga saudaranya di dekat sumur Ling ingin menyentuhnya namun dilarang oleh Lau karena mereka sudah terkena jurus ilusi Ling pun merasa bingung, lalu ia mendekati sumur itu dan memegangnya Ling pun terkejut saat melihat cahaya merah memantul ke langit dan membentuk monster awan bermata kuning Saat Lau berbalik badan, ia melihat Ling dalam kondisi aneh dan ada cahaya kuning di dahi Ling Lau pun lari ke arah Ling dan memegang Ling Dalam kondisi seperti itu, Ling mencoba menyedarkan ketiga saudaranya dan mereka pun mulai terhubung satu sama lain Usaha yang dilakukan Ling ternyata tidak sia-sia Ketiga saudara Ling akhirnya sadar dan kembali normal Sedangkan Ninjutsu yang tadinya berpikir bisa mengalahkan mereka Justru ia malah gagal dan tidak menyangka kalau mereka lebih kuat dari jurus ilusi yang ia miliki Kali ini, Ninjutsu tidak ingin ada kesalahan lagi karena waktu mereka semakin sempit untuk mendapatkan pil revitalisasi itu Sin berpindah pada malam harinya Ling dan yang lainnya pun makan dan minum bersama Untuk merayakan keberhasilan mereka menemukan sumber racun itu Setelah makan, Ling pun keluar untuk mencari udara segar Setelah melihat Lao sedang duduk di atap, Ling pun langsung hampiri dan duduk di samping Lao Tapi Lao terlihat kurang senang saat diajak mengobrol oleh Ling Lalu Ling pun menceritakan tentang masa kecilnya yang terlahir dengan energi hitam dan dibuang oleh keluarganya Setelah mendengar hal itu, Lao pun menceritakan kisah hidupnya pada Ling Di saat Ling memuji kebaikan Lao, Lao malah kesal dan pergi meninggalkan Ling Sementara itu di tempat kediaman Ninjutsu, terlihat tiga wanita sedang ketakutan di tempat itu Satu persatu wanita itu ditarik dengan jaring laba-laba untuk dimakan agar racun laba-laba semakin kuat Kesokan harinya terjadi kericuhan di kota Jangzou General Liu dan yang lainnya pun berlarian ke tempat itu Mereka langsung melindungi penduduk kota yang belum terkena racun Ternyata para pasien yang terkena racun laba-laba semakin mengganas karena laba-laba dan racunnya semakin kuat Lin dan yang lainnya pun heran kenapa racun itu semakin kuat Padahal mereka telah menghancurkan semua sumur sumber racun tersebut Song pun menyadari bahwa induk laba-laba masih ada dan semakin kuat jika memakan banyak wanita Tak lama kemudian, Lao pun datang dan melaporkan tentang para wanita yang diculik dan juga keberadaan induk laba-laba Mereka pun bersiap untuk pergi Awalnya Song tidak mengizinkan Ling ikut tapi setelah mendengarkan penjelasan Ling Song pun mengizinkan Ling ikut bersama mereka Tibalah mereka di kuburan masal yaitu tempat keberadaan induk laba-laba Saat Ling dan Lao hendak menaiki tangga di situ, tiba-tiba tubuh Lao terkena jaring laba-laba dan ditarik Ling pun langsung memegang kaki Lao Namun keduanya malah terbang dan masuk ke dalam gerbang ajaib Mereka pun langsung berlarian ke pintu tersebut Tapi gerbang itu tidak bisa dimasuki seperti Lao dan Ling tadi Setelah masuk ke dalam gerbang ajaib itu, Ling terpisah dengan Lao Ia berusaha mencari Lao saling bertemu dengan beberapa orang dan salah satunya adalah Lao Lao pun memperkenalkan nama aslinya bernama Zuo Heizi Heizi merupakan seorang dalang boneka Dong Ying dan tujuannya memasuki kota Jiangzhou Yaitu untuk meracuni seluruh penduduk kota tersebut Ternyata Heizi sengaja mengirim Shan ke kuil Sangking beberapa waktu lalu untuk memancing Master Mao Shan ke kota Jiangzhou Tak hanya itu, Heizi juga berniat merebut pil dari Ling Setelah mengatakan semua itu, Heizi lalu mengangkat tubuh Ling dengan menggunakan ilmu merampas jiwa Dan mencoba mengeluarkan pil revitalisasi dalam tubuh Ling Pil tersebut pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Ling dan kemudian Heizi memasukkan pil itu ke dalam tubuhnya Saat ketiga saudaranya Ling masih saja mencari Ling ke kuburan masal tadi Ling pun tiba-tiba keluar dari gerbang ajaib itu seorang diri dalam kondisi lemah Ling pun langsung memberitahukan mereka bahwa pil revitalisasi telah dicuri oleh Heizi Tak lama kemudian, Heizi keluar dari gerbang ajaib itu Kuandang yang pun langsung menyerang Heizi dengan kekuatannya Namun sayangnya malah gagal Sesaat kemudian, Ninjutsu pun muncul dengan alat musik di tangannya Tak hanya mereka berdua, Yan dan Rizka juga muncul di tempat itu dan langsung melawan Yan dan Kuan Saat mereka sedang berkelahi, Ninjutsu mendekati mereka dan memainkan alat musiknya itu Saat Kuan dan Yan merasa lemah karena mendengar suara alat musik itu Yan dan Rizka pun langsung menendang mereka hingga terpental Song lalu menyerang Ninjutsu yang sedang memainkan alat musik tersebut Saat Rizka mencoba menyerang Kuan lagi, Yan pun mencoba melindungi Kuan Dengan cara mengeluarkan kekuatan burung apinya untuk melawan Rizka dan Yan Hanya beberapa serangan dari burung api Yan dan Rizka pun kalah dan tewas di tempat Tapi sayang, karena Yan mengeluarkan banyak tenaga Ia pun terjatuh dan sekarat Sedangkan Song masih tetap saja melawan Ninjutsu dengan kekuatannya Meski Song sempat terluka, tapi ia berhasil mengalahkan Ninjutsu hingga tewas Kuan lalu menghampir Yan yang sedang sekarat Namun sayangnya, tak lama kemudian Yan pun tewas Hei Z yang tadinya hanya diam saja kini mulai beraksi Ia pun mengeluarkan monster laba-laba raksasa Monster itu mulai menyerang Song, tak tinggal diam Song pun mengeluarkan kekuatan Halilindar 9 hari untuk melawan monster itu Karena kekuatan pil revitalisasi dalam tubuh Hei Z Serangan Song pun dipatahkan hingga Song terpental Saat monster itu hendak menyerang Song lagi Kuan langsung menghampiri Song dan membekukan kaki si monster dengan kekuatan cermin miliknya Mereka bertiga lalu menghilang ke tempat yang lebih aman Setelah itu, Song meminta Kuan pergi untuk menyuruh Jendral Liu evakuasi para penduduk Saat Song masih bersama Ling, Song pun mentransferkan seluruh energinya pada Ling Tak lama setelah Song melakukan itu, ia pun tewas Ling kemudian bermimpi bertemu dengan Bram Dan dalam mimpi itu, Bram mengatakan bahwa Energi hitam yang dimiliki Ling selama ini adalah kemampuan energi paling tinggi Saat Ling terbangun, ia melihat Song yang sudah tewas di sampingnya Ling lalu melihat jimat pemberian Song waktu dulu Energi hitam di tangan Ling pun kini menghilang Dan kini menandakan kalau Ling sudah bisa mengendalikan kekuatannya Dengan tampilan yang berbeda, Ling pun mendatangi monster laba-laba itu Henzi justru meremehkan kehadiran Ling karena ia tidak memiliki pil tersebut Tapi Ling mencoba menyadarkan Hezi agar kembali seperti Lau yang ia kenal dulu Dan tidak mengingat lagi kisah hidupnya yang gelam Setelah beberapa saat berbicara, Ling pun mulai mengeluarkan keempat energi yang diberikan oleh Bram waktu itu Ling kemudian menyatukan keempat energi itu untuk melawan Hezi dan monster laba-laba Ling pun langsung menyerang mereka dengan energi itu dan hanya sekali serangan saja Monster itu dapat dikalahkan Monster laba-laba itu pun hancur dan para penduduk yang terkena racun laba-laba mulai sadar kembali Mereka pun kembali normal dan pulang ke keluarganya masing-masing Setelah Ling menyelamatkan para penduduk kota Jangzou dari racun laba-laba Ling dan Kuan pun pergi meninggalkan kota itu dan kini Ling resmi menjadi master motion sesungguhnya Dan sayangnya film pun tamat